Di Guyur Hujan Deras, Jalan Raya Kalimalang, Kota Bekasi terendam banjir hingga 60 cm pada selasa sore. Akibatnya puluhan kendaraan roda 2 yang nekat melintasi banjir mengalami mogok. Sementara di Bogor, tebing sepanjang puluhan meter dikomplek Kedung Badak Baru, Kota Bogor, Longsor dan membuat jalan utama amblas. Banjir yang merendam Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi pada selasa sore. Mengakibatkan puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa mengurangi laju kendaraannya. Banjir dengan ketinggian mencapai 60 cm ini diduga diakibatkan oleh buruknya sistem drainase dan tingginya intensitas hujan di kawasan itu. Tak jarang beberapa kendaraan roda 2 memilih untuk memutar arah dan mencari jalur alternatif. Pasalnya puluhan kendaraan roda 2 yang nekat menerjang banjir mengalami mogok dan terpaksa harus mendorong kendaraannya. Bisa 2 kilo ke belakang. Ini gak beraniin robos nih bang? Gak gak berani, ya buktinya banyak banget yang mati. Ini setiap hujan begini apa gak sih? Ya kayaknya seperti itu. Penyebabnya apa kira-kira bang? Ya penyumbatan, kemungkinan terus sama pembangunan. Sementara itu di Bogor diduga tergerus arus sungai Ciliwung, tebing turap setinggi 6 meter di komplek Kedung Badak Baru. Tanah sareal selasa pagi longsor dan membuat jalan utama ampela sejauh puluhan meter. Akibatnya pos keamanan dan taman kompleks hancur hingga membuat sebagian rumah warga terisoliat. Kejadian bermula usai kota Bogor diguyur hujan teras pada Senin semalam. Diduga pondasi turap yang rapuh tak kuat menahan gerusan arus sungai yang teras. Ya mudah-mudahan aja dari pemerintah tanggap ya cepat ditanggulani jangan sampai ini karena berlalu-lalu juga kita repot gitu ya. Karena satu jalannya kan cuma satu sini gak ada lagi ya. Kedua juga kita takut ini terlalu ini banget apa terlalu mepet ya gitu. Kecuali apalagi kalau kita ada anak-anak ya. Sedikitnya 8 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya lantaran khawatir jalan amblas terus meluas. Warga berharap longsor segera ditanggulangi sehingga tidak meluas dan membahayakan warga. Tim Liputan Transmedia